Intro Unsur yang ketiga yaitu manajemen yang merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi termasuk proses penutra seberan informasi kepada yang memerlukan dalam sistem informasi manajemen seorang pimpinan tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya kita misalkan sering kembalakan rasa ketika akan menyajikan informasi harus bekerjasama dengan pihak lain misalkan mau tahu jumlah kehadiran siswa per minggu berarti kita harus bekerjasama dengan wali kelas karena tidak mungkin kita setiap hari ngecek ke kelas siapa yang hadir siapa yang kita hadir jadi perlu adanya pihak tertentu atau sebagai bawahan yang bertugaskan sebagai penyaji informasi makanya di lembaga kita di madrasah ada yang bertugas khusus untuk menyajikan informasi kemadrasahan misalkan kan pemerintah membuat aturan kemenang khususnya melalui emis nah emis itu adalah bagian dari informasi madrasah tentang berapa orang siswa, berapa orang pendidik, berapa orang tenaga kependidikan kemudian sarananya seperti apa itu bisa diakses oleh masyarakat luas baik oleh yang berkepentingan misalkan dari pemerintah kemenang khususnya jadi untuk mengetahui bagaimana profil madrasah tertentu penggawai kemenang pusat tidak harus merenjungi ke daerah cukup mengakses dari emis itu juga bagian dari informasi, sistem informasi manajemen di madrasah nah kita tugaskan hampir di madrasah ya ada yang bertugas sebagai operator nah itu sebagai bawahan kita yang menyajikan informasi secara akurat, secara valid nah kemudian kita juga seperti disampaikan oleh sebelumnya bahwa madrasah itu sangat memerlukan informasi sesuai dengan dunia jaman sekarang dunia red source nah kita juga harus ada yang namanya admin media sosial POKJ 18 SOK selalu semua tugasnya sudah dikerjakan dan dikumpulkan selesai semua ya 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 ya